Saat suara Jitiansing berdering, mata semua orang terfokus pada enam tetua. Saat ini momentum Jitiansing sangat menakutkan dan menakutkan. Akibatnya, Raja 10.000 mengaku bersalah, tapi dia tidak dieksekusi. Tentu saja mencabut posisi dan hadiah, lalu mengeluarkan Liga Wanyau. Ini adalah cara untuk memperlakukan pengkhianat. Hukuman sebenarnya hanya seratus cambukan dan satu tahun penjara. Hukuman ini, atas kejahatan yang dilakukan oleh Raja 10.000 mil, memang merupakan rahmat yang istimewa. Menggunakan delapan kata untuk menggambarkan Jitiansing, dia berkata, angkat tinggi-tinggi dan jatuhkan dengan lembut. Hal ini membuat para sesepuh dan pemimpin merasa bahwa meskipun penjabat pemimpin itu mendominasi, namun sifatnya juga baik dan baik hati. Selama keenam tetua itu mau menundukkan kepala dan mengakui dosanya, mereka pasti akan bersikap lunak. Oleh karena itu, beberapa tetua dan pemimpin yang memiliki hubungan baik dengan keenam tetua tersebut mengirimkan pesan untuk membujuknya agar mengakui kesalahannya. Enam tetua, jangan terlalu keras kepala. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Meskipun dia bertindak mendominasi atas nama pemimpin, dia baik hati. Anda dapat melihat hasil hukuman dari Raja 10.000 li. Enam tetua, jika Anda mengetahui kesalahan Anda, Anda dapat mengubahnya. Sebagai selama kamu mengakui kesalahanmu, kami akan membantumu mengajukan pembelaan. Namun, keenam tetua itu tidak mendengarkan nasihat rakyat. Meskipun mata Jitiansing yang tajam menatapnya, dia juga dengan keras kepala menegakkan tubuhnya dan menutup matanya. Saya tidak bersalah. Menghadapi pertanyaan dan bujukan Jitiansing dari rekan-rekannya, dia hanya memiliki empat kata ini. Nyaring dan kuat, tegas dan keras kepala. Tiba-tiba, banyak orang mengubah wajah mereka. Para tetua dan pemimpin yang berteman dengannya pada dasarnya tutup mulut ketika mereka melihat bahwa dia tidak berterima kasih. Hanya dua pria yang masih berusaha membujuknya. Namun, hal itu tidak bisa mengubah pikiran dan keputusannya. Semua orang mengira Jitiansing baik dan murah hati, tetapi keenam tetua tidak berpikir demikian. Dia toleran terhadap Raja 10.000 li karena dia hanya rakus akan uang dan punya alasan yang bagus, tapi dia tidak benar-benar menjual aliansi iblis. Terlebih lagi, Raja 10.000 li dan Ao Ji Nying adalah saudara, dan Ao Ji Nying punya banyak hubungannya dengan dia. Dia ingin memberikan kasih sayang pada Ao Ji Nying. Tapi bagaimana denganku? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Dia bisa mentolerir Raja 10.000 mil mencuri kepentingan, tapi dia tidak akan pernah mentolerir saya sebagai mata-mata. Setelah saya mengakuinya, saya adalah mata-mata yang dikirim oleh Suan Ji Dong Tian. Tidak peduli seberapa banyak aku memohon atau bertindak, dia akan membunuhku. Kenam tetua berpikir dalam hatinya dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Ji Tian Xing, matanya sangat pedas. Semua orang dibutakan oleh Ji Tian Xing, tapi dia tidak akan melakukannya. Tentu saja. Ji Tian Xing di atas tahta berdiri lagi. Kali ini, alih-alih berdiri di depan tahta, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Aula. Matanya sedalam bintang, dan matanya setajam pedang es, yang dengan kuat mengunci semangat ke enam tetua. Kekuatan ilahi yang tak terlihat menyelimuti ke enam tetua dan menekan mereka. Orang-orang lain di Aula tidak terpengaruh, tetapi dikejutkan oleh rasa despotisme. Seperti yang diketahui semua orang, Ji Tian Xing sangat marah. Saya khawatir saat berikutnya akan ada cara yang mengejutkan. Apakah menurutmu Raja telah menyanyiakan begitu banyak kata-kata sehingga jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, aku tidak dapat membantumu? Saat ini, aku khawatir kamu masih meremehkan Raja sepuluh ribu li, mengejek ke pengecutannya dan ketidaktahuan, dan menyerah begitu saja. Haha apakah menurutmu kamu cukup pintar untuk memahami Raja? Ji Tian Xing berjalan ke arah enam tetua selangkah demi selangkah, dengan cibiran di wajahnya. Suhu di Aula segera turun ke titik beku, dan tanah tertutup embun beku yang terlihat dengan mata telanjang. Niat membunuh dingin yang tak terlihat juga menyelimuti ke enam tetua, yang membuat orang gemetar dan tanpa sadar mundur. Kenam tetua mengepalkan tangan, mengatupkan gigi, dan gemetar. Dia menyandang kekuatan ilahi yang besar dan niat membunuh, tetapi dengan kegigihan kemauan yang tak tertandingi, dukungan kuat yang keras kepala. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa menyesal. Jika saya tahu Long Tian sangat buruk, saya seharusnya tidak datang ke ruang konferensi hari ini. Jika saya melarikan diri dari kota iblis terlebih dahulu, saya mungkin masih bisa menyelamatkan hidup saya. Tapi sekarang, dia berada dalam situasi putus asa, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Haha. Kekuatan penjabat pemimpin aliansi memang sangat kuat, namun jika ingin mengandalkan momentum dan tekanan, izinkan saya mengakui bahwa tidak ada kejahatan. Mohon maafkan saya karena tidak mampu melakukannya. Tubuh semakin rahitis, tapi kuat menahan rasa sakit, kertakan gigi dengan cara minum dingin. Ji Tian Xing segera tertawa, senyumnya sangat menggoda dan menghina. Dia berkata, saya benar-benar tidak tahu, apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan perlawanan terakhir yang keras kepala dan keras kepala. Apakah itu ketidaktahuan? Tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis kekuatan gaib di dunia yang dapat digunakan untuk mencari ingatan roh? Sayangnya, saya sudah menguasainya bertahun-tahun yang lalu, dan ada lebih dari satu. Segera setelah pidato ini diucapkan, wajah ke-6 tetua berubah dalam sekejap, matanya melebar, dan ketakutannya yang dalam terungkap. Dia akhirnya mengerti apa kartu terbawah Ji Tian Xing. Selain itu, dia juga tahu apa yang akan dilakukan Ji Tian Xing selanjutnya. Rahasianya akan segera terungkap. Para tetua dan pemimpin di aula juga terkejut. Belakangan, penampilan orang-orang kembali polos, dan banyak orang menunjukkan senyum masam dan kekaguman. Tidak heran jika bertindak sebagai pemimpin aliansi begitu ceroboh dan sombong. Dia telah mengendalikan seluruh situasi. Tidak heran penjabat pemimpin aliansi tidak memiliki rasa takut. Saya mengerti bahwa bagi penjabat pemimpin, kami benar-benar tentara dan kepiting. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Tuan kecil, ini untuk mendidik kita dengan tindakan praktis. Dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun hanyalah lelucon. Pemikiran kompleks ini terlintas di benak lebih dari selusin penatua dan pemimpin. Hanya pelindung Dharma kiri dan kanan, kepala urusan dalam negeri, dan bulan hati rubah yang masih tenang dan rupanya sudah mengetahuinya sejak lama. Kesaktian pencarian jiwa bukanlah hal yang langka. Banyak pria kuat papan atas yang bisa mempraktikannya. Sama seperti inkarnasi, kita tidak merasa aneh dan kaget. Namun, hanya sejumlah kecil orang kuat yang dapat mempraktikan kekuatan sihir ini. Orang-orang tidak mengenal Ji Tian Sing, dan dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya dalam hal ini. Jadi, ketika dia membuka kartunya saat ini, orang-orang akan sangat terkejut. Kali ini, Ji Tian Sing akhirnya memulai. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan menekan ke arah penutup surgawi ke-6 tetua. Pergerakannya tidak lambat, tapi seperti gunung. Ke-6 tetua itu lumpuh dan hampir roboh. Berhenti. Aku mengaku bersalah. Akanku ceritakan semuanya padamu. Tolong tunjukkan belas kasihan atas nama pemimpin. Aku bersedia mengakui kesalahanku. Wajah tetua ke-6 mengaum dengan ganas, jelas sekali hatinya sangat ketakutan. Namun, Ji Tian Sing telapak tangan tidak berhenti dan menekan dengan kuat. Sekarang kamu ingin mengaku bersalah. Tidak dibutuhkan. Sua. Dengan jatuhnya suaranya, cahaya hitam tak berujung memancar dari telapak tangannya, yang menembus ke dalam pikiran 6 tetua. Dia sangat ketakutan sehingga dia berjuang dengan sembrono. Namun, Ji Tian Sing menekan dan menyegelnya untuk waktu yang lama. Waktu. Bagaimana dia bisa bergerak? 3752. Jika berada di luar kota Wanyau, Ji Tian Sing tahu bahwa pedang itu akan membunuh ke-6 tetua. Ke-6 tetua akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Kalaupun hasilnya tetap terbunuh, setidaknya dia bisa berjuang beberapa kali. Tapi sekarang di ruang konferensi, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi Liga Wanyau ada di sini. Di hadapan publik, Ji Tian Sing memanfaatkan semua keuntungan dan keadilan, dan menekannya sebelum dia mulai. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak kemampuan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ji Tian Sing. Perlu dicatat bahwa dia mampu menjadi 6 tetua Liga Wanyau, dengan mengandalkan kebijaksanaan yang tak tertandingi, dan nasihat. Adapun efektivitas tempurnya, dia hanyalah Raja Dewa yang unggul di tujuh alam. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja 10 Ribuli. Raja 10 Ribuli adalah pemimpin dari 12 Raja Surgawi. Singkatnya, dia adalah pemimpin preman Liga Wanyau. Ia mampu mendaki posisi tersebut karena kekuatan 8 puncak dan pencapaian besar yang telah diraihnya selama beberapa ratus tahun terakhir. Orang-orang seperti enam orang tua lebih seperti pegawai negeri. Ditekan oleh kekuatan ilahi Ji Tian Sing, dia seperti seekor ayam dan digendong oleh Ji Tian Sing. Sua. Cahaya hitam yang dingin dan misterius, sangat mendominasi pikiran ke enam tetua, dengan tidak hati-hati memenuhi pikirannya, membungkus keilahiannya. Meskipun ke enam tetua itu marah dan pantang menyerah, keilahiannya berjuang keras untuk menahan erosi cahaya hitam. Tapi cahaya hitam itu terlalu ganas dan mendominasi, dan secara bertahap menembus pertahanannya dan menyerang keilahiannya. Secara alami, kekuatannya semakin lemah dan kesadarannya semakin kabur. Setelah waktu singkat 20 menit, kesadarannya jatuh koma dan tidak mampu lagi melawan. Ji Tian Sing membaca ingatan tentang roh dan jiwanya, dan berkata pada dirinya sendiri, di bawah kekuatan pencarian jiwa raja, dia bersikeras 20 napas sebelum dia koma. Dia memang mata-mata dari gua yang misterius dan misterius. Roh itu dan kemauan orang ini jauh lebih unggul daripada raja para dewa di alam yang sama. Aulah sunyi, dan semua orang menatap Ji Tian Sing dan enam tetua yang sedang koma. Mendengar gumaman Ji Tian Sing, wajah semua orang sedikit berubah, dan mereka saling bertukar mata dan suara. Jelas sekali Ji Tian Sing telah mengetahui hasilnya sebelum dia dapat mengatakan ini. Mereka juga secara bertahap memahami bahwa keenam tetua bukanlah pejabat setia yang dianiaya, tetapi mata-mata yang sangat mendalam. Setelah sekitar 30 napas, Ji Tian Sing menarik kembali tangannya dan berhenti melakukan casting. Dalam keadaan koma enam orang tua, tubuh kehilangan dukungan, lalu, terbentur, jatuh ke tanah. Ji Tian Sing kembali ke tahta dan mengumumkan hasilnya di hadapan semua orang dengan penuh harapan. Liu Chang, yang nama aslinya adalah Serigala Malam Putih, adalah manusia misterius di dalam gua, dan merupakan garis keturunan Raja Tak Bertuhan. Orang ini telah bersembunyi sangat dalam, selain Raja Dewa dan Raja Naga yang tidak disengaja, hampir tidak ada yang mengenalnya, jadi penyamaran dan informasi penuh waktu. Pada saat itu, kebangkitan pesat Liga Wanyau membangkitkan kewaspadaan Suan Ji Dong Tian. Raja Dewa mengirim orang ini untuk menyelinap ke Liga Wanyau untuk menjadi mata-mata. Mendengar hasil ini, semua orang terkejut, dan mata mereka ke arah Serigala penuh amarah. Meskipun demikian, beberapa tetua dan pemimpin memiliki hubungan yang baik dengan Serigala Malam Putih. Namun, dalam menghadapi benar dan salah, para tetua dan pemimpin ini tidak bingung. Secara khusus, mereka telah meminta cinta untuk Serigala Malam Putih sebelumnya, dan mereka juga telah mengirimkan pesan untuk membujuk mereka. Saat ini, menurutku mereka semua adalah orang bodoh yang telah ditipu dan ditipu oleh enam tetua. Mereka semua merasa malu dan marah. Suasana di aula agak canggung. Sebelumnya, para tetua dan pemimpin yang membantu Serigala Malam Putih berbicara ragu-ragu meminta Ji Tian Xing untuk meminta maaf. Bagaimanapun, penampilan mereka sebelumnya tidak tertahankan, dan mereka sangat tidak menghormati dan meremehkan pemimpin akting. Namun, ternyata penjabat pemimpin aliansi adalah orang yang paling berkuasa dengan visi yang cemerlang dan kuat, dan mereka semua adalah orang bodoh yang telah dibodohi. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Daimeng? Agar tidak membalas dendam atas nama pemimpin aliansi, dan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Untungnya, Huxinyu mengajukan pertanyaan tepat waktu, sehingga meredakan suasana canggung. Tuan kecil, karena kebenaran terungkap, semuanya bisa dijelaskan. Bukan suatu kebetulan bahwa pemimpin lama menyelamatkan Serigala Malam Putih. Ini adalah rencana Serigala Malam Putih yang sudah lama direncanakan, kan? Setelah Serigala Malam Putih masuk aliansi, dia sangat paham dengan situasi di daratan dan sering memberikan saran dan kontribusi. Saya khawatir ada misteri di dalamnya. Bisakah gua membantu Anda? Ji Tian Xing memandangnya dengan kagum dan mengangguk. Iya, pria ini adalah seorang perencana. Dia sangat jauh di dalam kota dan memiliki kerjasama misteri dan gua. Tentu saja, dia dapat membangun keterampilan luar biasa berulang kali. Karena nasihatnya, kebijaksanaannya tampaknya tidak ada bandingannya, dan dia segera mendapatkan kepercayaan dari pemimpin aliansi lama. Itu benar. Pada saat ini, manajer umum interior membungkukkan pinggangnya dan meminta instruksi dari Ji Tian Xing, Tuan Muda, kebenarannya sudah jelas. Bagaimana cara menghadapi Serigala di Malam Putih? Tolong buat keputusan. Kami tidak pernah bisa benar-benar melarang kekuatan lain, kata dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi ini bukan alasan untuk menenangkan diri. Itu harus dilakukan untuk menakut-nakuti jam malam dan membangunkan anggota Liga. Serigala Malam Putih menyimpan niat jahat, berniat menumbangkan aliansi. Sulit bagi langit dan bumi untuk mentolerirnya. Setelah tiga hari, Serigala akan dieksekusi di depan umum di alun-alun kota. Ikuti pelindung Dharma kiri dan kanan dan terima perintah untuk mengeksekusi mereka. Dibandingkan dengan hukuman Raja 10.000 Li, hukuman ini kejam dan dingin. Banyak dewa dan pemimpin di aula mengira Jitiansing tidak akan memaafkan Serigala Malam Putih. Tapi mereka semua tidak menyangka Jitiansing akan memaafkannya. Jitiansing akan sangat marah dan melaksanakan hukuman mati yang begitu mengerikan. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dan berbisik secara rahasia. Apakah pemimpin yang bertindak ini adalah Tuhan yang baik hati atau Raja yang kejam dan kejam? Tidak ada jawaban di hati setiap orang, dan ada lapisan ketakutan di hati masing-masing. Untungnya, manajer rumah Fudua Anjing tepat waktu untuk berbicara, sebuah kata menunjukkan kepentingan mereka. Jika bukan karena mata-mata Serigala Malam Putih yang menghianati aliansi kita, pemimpin aliansi lama, Tuhan kecil, dan beberapa tetua tidak akan disergap di tanah rahasia Tianhe. Inkarnasi pemimpin aliansi lama tidak akan terkubur di langit berbintang. Hanya dengan menjatuhkan hukuman mati pada Liao ini kita dapat menghilangkan kebencian di hati kita. Mendengar ini, para tetua dan pemimpin teringat bahwa Serigala Malam Putih lah yang membocorkan rahasia dan membiarkan pemimpin lama mengubur inkarnasi. Sungguh kerugian yang sangat besar. Biarpun Serigala Malam Putih dipotong-potong, itu akan menjadi kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Pemikiran seperti itu, hati orang-orang jauh lebih nyaman, akhir yang menyedihkan dari Serigala, juga dapat dengan mudah menerimanya. Pada saat yang sama, pelindung Dharma kiri dan kanan keluar tepat waktu untuk membungkuk kepada Jitian Sing. Saya akan mematuhi perintah Tuan Kecil. Setelah upacara, keduanya menyegel kekuatan sihir dan keilahian Serigala Malam Putih dengan tangan mereka sendiri, dan kemudian memenjarakan mereka selama tiga hari untuk dieksekusi. Jitian Sing tidak banyak bicara. Dia hanya melihat sekeliling dan melihat orang-orang. Dia bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Ia sangat jelas mengatakan bahwa jika atasan ingin menguasai kekuasaan dan mendapatkan rasa kagum dari bawahannya dalam waktu singkat. Itu terbuka dan tertutup, terbuka dan terbuka, dan mengejutkan. Jika kita selalu bermain trik dan trik, kita akan kalah dengan gambaran orang kuat yang cerdas dan berani. 3753. Ini mengakhiri bisnis hari ini. Semua tetua dan pemimpin tertegun lama di aula, lalu mereka pergi dengan wajah yang rumit. Tentu saja, orang-orang pergi berkelompok dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi di aula hari ini sungguh mengejutkan. Para tetua dan pemimpin akhirnya memahami kekuatan dan arti seperti apa yang dimiliki Long Tian, penjabat pemimpin aliansi. Dulu, masih banyak orang yang meremehkan dan menolak menerima penjabat pemimpin ini. Mereka tidak dapat memahami mengapa pemimpin lama membiarkan dia menggantikan posisi pemimpin untuk sementara. Sekarang, orang-orang yakin terhadap Ji Tian Xing, dan tidak ada keberatan. Bahkan memikirkan kekuatannya yang menakutkan dan supremasinya dalam menekan segalanya adalah ketakutan yang samar-samar. Selain itu, enam tetua dan raja sepuluh ribu li juga menjadi objek diskusi. Raja sepuluh ribu li sangat beruntung atas hukumannya yang ringan. Dan mata-mata dari enam tetua, yang mengalami akhir yang menyedihkan, juga harus disalahkan. Ji Tian Xing kembali ke ruang kerja pemimpin dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, Hu Xinyu, Direktur Urusan Dalam Negeri dan AO Ji Nying mendatanginya. Setelah itu, mereka sampai di bangsal Dharma sekitar seperempat jam. Beberapa orang dalam penelitian ini adalah orang kepercayaan Ji Tian Xing saat ini. Pembahasan sudah selesai, tapi masyarakat harus berkumpul secara rahasia. Jelas ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Melihat pelindung Dharma kiri dan kanan memasuki ruang kerja, Ji Tian Xing bertanya, apakah masalahnya sudah selesai? Tang Wu, pelindung kiri Dharma, dengan cepat menundukkan tangannya dan menjawab, Tuan Muda, Anda telah memenjarakan Serigala Malam Putih dan menekannya dengan barisan besar, menunggu eksekusi dalam tiga hari. Lan Qi, pelindung kanan Dharma, berkata dengan adanya ring, yakinlah, ada penjaga yang ketat di dalam dan di luar penjara. Kami akan menjaganya sendiri nanti, dan tidak akan ada kecelakaan. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum ringan, jangan terlalu gugup. Ketika saya menggunakan kekuatan pencarian jiwa saya padanya, saya telah merusak jiwanya. Dia akan koma setidaknya selama sepuluh hari. Tang Wu menjawab sambil tersenyum, saya tidak takut sepuluh ribu, untuk berjaga-jaga. Lebih aman bagi bawahannya untuk menjaga penjara secara langsung, agar tidak ada kaki tangan Serigala Malam Putih dan memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan orang. Lan Qi, menyeringai dingin dan berkata dengan penuh harap, saya tidak tahu apakah Serigala itu punya kaki tangan. Jika seseorang berani menyelamatkannya, itu hanya jaring. Ji Tian Xing hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ruang belajar sepi, Ao Jin Xing membungku kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan tulus, Terima kasih banyak, bawahanku untuk keluarga Wan Li dan Jin Xing. Terima kasih karena tidak membunuh Tuan Kecil. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menjelaskan, saya hanya menghadapinya dengan tidak memihak. Raja sepuluh ribu Li tidak harus mati. Dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Tentu saja, dia harus dihukum ringan. Merujuk pada Raja Paradewa, kepala interior bertanya, Tuan Kecil, kami hanya ingin bertanya kepada Anda di aula sebelumnya. Karena Anda telah memutuskan untuk mencopotnya dari Jabatan Raja sepuluh ribu Li dan mengusirnya dari aliansi iblis, mengapa kamu ingin menahannya di kolam air hitam selama satu tahun lagi? Fox Hartmun juga menganggup, dengan penuh keraguan bertanya, pertama masukkan dia ke penjara selama satu tahun, lalu usir Liga Iblis Tuan Kecil, bukankah ini sedikit merepotkan? Ao Jin Xing dan pelindung Dharma kiri dan kanan tidak berbicara, tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua memandang Ji Tian Xing. Mengetahui bahwa mereka sedang kebingungan, Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, jangan lupa, maksudku Raja sepuluh ribu Li di penjara di kolam hitam selama setahun. Setahun itu. Singkat, tapi cukup untuk terjadi. Misalnya, menerobos dua misterius dan merebut posisi penguasa Benua Xing Yuan. Tiba-tiba, kerumunan itu tampak kaget dan berseru tak percaya. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar ingin menyerang Xuan Ji Dong Tian? Benarkah Anda telah meminta kami untuk mempersiapkan perang secara aktif sebelum. Begitu, serangan yang kurang besar pada Xuan Ji Dong Tian, Liga secara alami membutuhkan sejumlah besar pemain kuat. Untuk saat ini, Raja sepuluh ribu Li tidak akan dikeluarkan dari Liga ini untuk menebus dosa-dosanya. Manager, rumah Fu Ergou, setelah menebak ide Ji Tian Xing, tiba-tiba membuat semua orang menyadarinya. Ji Tian Xing juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kedua anjing itu benar. Meskipun Raja sepuluh ribu Li melakukan kesalahan, itu bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni. Pertarungan antara kami dan Xuan Ji Dong Tian sudah dekat, saat itulah kami kekurangan tenaga. Seperti dia adalah delapan puncak Raja Dewa, kekuatan yang sangat langka. Saya yakin dia akan dengan senang hati melakukan penebusan untuk itu. Pelindung Dharma kiri dan kanan, kepala urusan dalam negeri, dan bulan hati rubah semuanya tersenyum dan menganggukkan kepala bersama-sama. Ao Ji Ning lebih bersyukur, segera memberi hormat, dan berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Terima kasih banyak, Wan Li membuat kesalahan besar, Tuan kecil bisa memberinya kesempatan untuk berubah. Ini adalah berkah dari klan Wan Li dan Ji Ning. Yakinlah bahwa tidak peduli dia setuju atau tidak, saya akan mencoba membujuk dia untuk mengambil kesempatan ini. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berhenti membicarakannya. Senyuman di wajahnya menyusut, ekspresinya menjadi bermartabat, dan dia berkata dengan hati yang dalam, saya yakin Anda sudah tahu bahwa saya kembali ke kerajaan naga kali ini untuk mengunjungi tuanku. Dan teman-teman, tapi untuk menemukan anakku Wu Heng. Sekarang tuannya telah meninggal dunia. Aku juga pernah melihatmu. Selanjutnya, saya seharusnya meninggalkan benua Xing Yuan dan meluangkan waktu untuk pergi ke benua lain untuk menemukan jejak tanpa kebencian. Namun banyak hal telah berkembang hingga saat ini, Liga Wan Yau dan Suan Ji Dong Tian telah menjadi air dan api, tidak pernah mati. Aku tidak bisa pergi sampai Tuan Ular kembali. Jika tidak, Suan Ji Dong Tian memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, dan aliansi Wan Yau dalam bahaya. Oleh karena itu, saya hanya dapat memilih untuk mengambil inisiatif menghilangkan misteri Dong Tian, menghilangkan bahaya besar ini. Aku tidak bisa pergi sampai semuanya selesai. Setelah mendengarkan kata-katanya, semua orang memahami pikiran dan rencananya dan mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Begitu, pantas saja Tuan Kecil meminta kami untuk mempersiapkan perang secara aktif. Dalam hal ini, mari kita berusaha sekuat tenaga dan memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan gua misteri. Awalnya, pemimpin aliansi lama dan kami tidak ingin mendominasi daratan Xing Yuan. Kami hanya ingin mempunyai tempat tinggal dengan pohon besar sebagai tempat berteduh. Namun saat ini, kita tidak bisa menghentikan perang jika kita mau. Bahkan jika kita tidak mengambil inisiatif menyerang, Suan Ji Dong Tian tidak akan membiarkan kita pergi. Tuan Kecil, jangan khawatir, kami akan secara aktif mempersiapkan perang, mengerahkan tenaga sesegera mungkin, dan membuat semua persiapan. Ji Tian Xing juga khawatir orang-orang akan menentang keputusan tersebut, karena menganggap keputusan tersebut terlalu terburu-buru dan impulsif. Sekarang semua orang setuju, dia tidak perlu menjelaskan. Dia hanya mengatakan kepada orang banyak, saya membunuh Raja Tuhan yang tidak disengaja dan menyamakmu. Raja Zan Panjang dan Qin Yue tidak ditemukan. Sekalipun mereka masih hidup, mereka terluka parah. Avatar Kaisar Naga Jin Yuan dihancurkan, bahkan jika saya harus kembali ke Gua Suanji, itu akan memakan waktu satu atau dua bulan. Jadi, ini kesempatan besar bagi kita untuk menyerang Suanji Dong Tian. Harap hubungi staff sesegera mungkin, rawat cederanya dengan baik, dan lakukan pekerjaan intelijen dengan baik. Singkatnya, semakin cepat operasinya, semakin baik. 3.754 Dalam perang waktu biasa, kita harus memperhatikan fakta bahwa pasukan dan kuda tidak digerakkan dan biji-bijian serta makanan didahulukan. Tidak ada pernyataan seperti makanan dan rumput dalam perang antar-dewa di alam dewa. Oleh karena itu, sebelum perang dimulai, yang terpenting adalah informasi. Meskipun Jitian Sing yakin bahwa kaisar asli Jinyuan tidak ada di Suanji Dong Tian, dua dari empat jenderal yang berkuasa terbunuh. Dua lainnya juga sia-sia, hilang, tewas atau terluka. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Suanji Dong Tian adalah momen terlemah dan dapat dengan mudah dihancurkan. Namun, Jitian Sing tidak akan pernah mengabaikan musuh secara sembarangan. Dia sangat jelas bahwa Suanji Dong Tian dapat mengendalikan daratan sumber bintang selama lebih dari 20 ribu tahun, dan itu tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, ada sarana dan kekuatan tersembunyi di gua misterius itu. Jika Anda terlalu percaya diri dan ceroboh, Anda mungkin mendapat masalah. Oleh karena itu, pencarian informasi menjadi sangat penting. Dia harus mencari tahu berapa banyak kekuatan pertahanan yang masih dimiliki Suanji Dong Tian dan berapa banyak orang kuat yang ada. Dia tidak dapat melaksanakan tugas itu sendiri. Dia hanya bisa memberikannya kepada pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri. Karena dia yakin Liga Wanyao telah beroperasi di daratan Xing Yuan selama bertahun-tahun, harus ada sistem intelijen yang sesuai. Suanji Dong Tian dapat menanam mata-mata di Liga Wanyao, menduduki posisi tinggi, dan menguasai banyak informasi rahasia. Namun Liga Wanyao pasti akan mengatur mata-mata untuk menyusup ke dalam gua misterius dan misterius tersebut untuk mengeksplorasi intelijen sebanyak mungkin. Benar saja, mendengar perintahnya, pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala bagian dalam membungkuk dan berkata, ya. Kepala urusan dalam negeri berkata dengan percaya diri, yakinlah bahwa Liga kami mulai menyusup ke Suanji Dong Tian lebih dari 400 tahun yang lalu, hanya untuk mencegah situasi saat ini. Kali ini, kami akan mencoba yang terbaik untuk mencari informasi dan mencari tahu informasinya. Bahkan jika Ailiners dan agen rahasia itu terungkap, akan ada gunanya menghancurkan mereka. Saya akan memberi Anda jawaban paling lambat dalam waktu setengah bulan jelas. Direktur Interior memahami arti Jitian Sing dan melaksanakan perintah tersebut dengan sikap pertempuran terakhir yang menentukan. Terkubur dalam mata-mata rahasia dan ailiner di sisi gua misterius. Itu adalah garis intelijen yang telah diinvestasikan oleh Liga Wan Meng selama ratusan tahun. Siapa yang bersedia mengungkapnya sebelumnya saat terakhir? Atas sikap dan tekad kepala dalam negeri, Jitian Sing sangat senang dan mengangguk untuk menyatakan penghargaannya. Di akhir pertemuan, semua orang keluar dari ruang kerja, dan Jitian Sing kembali ke ruang rahasia. Selanjutnya, pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri, Del, akan pergi untuk melaksanakan tugas tersebut. Ao Jin Ning dan Hu Xinyu juga perlu memulihkan luka mereka sesegera mungkin, dan tugas Jitian Sing juga sama. Mereka harus merawat Dao Xiang sesegera mungkin. Di ruangan gelap, pagoda sembilan hari dan sepuluh juai ditangguhkan dengan tenang, memancarkan cahaya hitam terang. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, Yu Nyao, Jike, Yangke, Ceo Xingyu dan Baifeng semuanya pulih dari luka mereka di ruang tertutup. Awalnya, Baifeng tidak cocok untuk memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Disinilah kerabat terdekat Jitian Sing bisa tinggal. Di lantai tiga pagoda, Baifeng telah menciptakan landscape dan hunian yang juga cukup nyaman. Namun, Jitian Sing akan segera menyerang Gua Suanji. Baifeng terlalu lambat untuk pulih di gua itu, dan hanya dapat mengubahnya menjadi ruang waktu yang terdistorsi. Yangke ingin kembali ke dunia Jian Zong dan pergi ke Tucheng untuk memulihkan diri. Sekarang dia rukun dengan masyarakat Tuling, dan telah menjadi dewa penjaga masyarakat Tuling, serta mengajari mereka banyak cara untuk berlatih. Namun untuk alasan yang sama, Jitian Sing memanggilnya kembali ke ruang waktu yang terdistorsi untuk pulih secepat mungkin. Ketika mereka memahami idenya, mereka terkejut dan gembira, dan mereka memiliki harapan yang kuat di dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkan upaya luar biasa seperti mengubah penguasa suatu daratan. Oleh karena itu, tanpa terlalu banyak nasihat dari Jitian Sing, semua orang berdedikasi pada penyembuhan. Saya khawatir pemulihan cederanya terlalu lambat untuk berpartisipasi dalam perang di masa depan. Jitian Sing tidak mengendur. Dia duduk bersila di bawah pohon dewa api darah, dan terus-menerus mendesak kekuatan penyembuhan Tian Zhu untuk memperbaiki luka status dewa Tao. Dengan pengalaman terakhir kali, ia tidak lagi khawatir dan khawatir, dan mendesak untuk mengisi lautan pengetahuan dengan cahaya putih suci. Tapi sayang sekali apapun yang dia lakukan kali ini, dia tidak bisa memasuki mimpi ajaib sebelumnya. Meski begitu, cedera di jalan masih dalam perawatan Bu Tian Zhu, perlahan dan terus pulih. Tapi dia selalu merasa sedikit kasihan. Terakhir kali dalam mimpi itu, dia sama-sama memahami sesuatu, suatu perasaan, tetapi tidak mendalam. Jika ia dapat memasuki mimpi itu lagi dan membiarkannya menyadarinya kembali dengan hati-hati, ia pasti akan memahami arti mimpi itu dan pencerahan yang dibawanya. Dengan cara ini, Ji Tian Xing tetap sadar sepanjang waktu, dan tidak merasakan sakit apapun. Dia sangat membosankan dalam melatih keterampilannya untuk menyembuhkan lukanya. Sebulan kemudian, dia mendapat ide. Karena cahaya putih mendian Zhu memenuhi pikirannya, dia dapat secara otomatis memperbaiki cedera di jalan tanpa perlu melakukan apapun. Bagaimana dia bisa membuang-buang waktunya? Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memahami rumus membunuh para dewa dan menyimpulkan keterampilan berikut? Sekarang dia telah mencapai alam dewa tingkat atas, dia harus melatih keterampilan tingkat kelima Zutian Shen Jue. Dia telah menyimpulkan keterampilan tingkat kelima sebelumnya, tetapi hanya ada bentuk yang belum sempurna, belum ada sistem. Memikirkan hal ini, dia mulai mencoba. Dalam benaknya, ratusan juta baris susunan pedang Zutian muncul di benaknya, dengan hati-hati merenungkan dan menyadari makna pedang dan misteri yang terkandung dalam setiap pola. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak wawasan muncul di benaknya, dan dia terus-menerus merevisi dan menyempurnakan dasar keterampilan tingkat kelima. Dengan cara ini, dua tahun berlalu dalam sekejap. Cahaya putih suci di pikirannya telah habis lagi, dan 40% lukanya telah pulih. Keterampilan tingkat kelima Zutian Shen Jue juga memberikan dasar untuk budi daya awal. Dia senang dengan hasilnya. Dia ingin menyerang saat setrika masih panas, terus merawat Dao Sang, dan meningkatkan keterampilan Zutian Jue. Namun dia ingat bahwa setengah bulan telah tiba ketika pengurus rumah tangga telah menyetujuinya. Oleh karena itu, ia mengakhiri latihan olahraga dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi. Tiga perempat jam kemudian, dia bertemu dengan kepala dalam negeri di ruang kerja pemimpin aliansi. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan pengurus rumah tangga selama setengah bulan. Namun melihat sosoknya yang sibuk dan matanya yang sedikit lelah, kita dapat melihat bahwa dia pasti sangat sibuk dan kurang memiliki keterampilan. Tidak ada jalan, ada terlalu banyak hal yang harus ditangani. Semua urusan diserahkan kepada manajer. Tentu saja, Direktur Urusan Dalam Negeri, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, serta Huksinyu sangat sibuk selama periode ini. Ketika tuan dan pelayan bertemu, tidak ada pertukaran salam tambahan dan tidak ada waktu yang terbuang. Ergo, laporkan situasi terkini, dan berita yang kamu tanyakan. Kepala interior menganggup dan menjawab dengan tertib, sesuai perintah tuan muda, 12 hari yang lalu, Serigala Malam Putih dieksekusi di depan umum di alun-alun kota. Ini benar-benar efektif, sangat menakutkan. Dari orang-orang jahat. Dalam setengah bulan terakhir, lusinan orang yang mencurigakan diam-diam meninggalkan kota, dan jumlah orang yang memasuki kota telah berkurang setengahnya. 3.755 Untuk mengeksekusi Serigala Malam Putih, salah satunya adalah dia harus mati, yang lainnya adalah memberi contoh kepada orang lain. Karena berhasil, Ji Tian Xing tentu saja senang. Manager umum bagian dalam kemudian berkata, Buddha tua itu menggunakan garis yang menembus dua misteri, dan menemukan banyak petunjuk berguna seperti yang diharapkan. Tapi enam dari tiga belas mata-mata dan mata-mata di garis itu mengungkapkan identitas mereka. Ada juga empat orang yang dicurigai oleh Suan Ji Dong Tian dan menjadi sasaran. Enam orang yang mengungkap identitas mereka telah dieksekusi oleh Suan Ji Dong Tian, dan kematian mereka menyedihkan. Empat orang yang menjadi sasaran juga telah menarik diri dari pengaruh Suan Ji Dong Tian dan telah membayar sebuah harga yang tragis untuk melarikan diri kembali ke wilayah kami. Ji Tian Xing tidak menyangka bahwa akibatnya akan begitu tragis sehingga dia tidak dapat menahan cemberutnya. Bahwa yang terluka kembali ke kota Wanyau untuk perawatan yang baik dan pahala ganda. Sedangkan bagi yang mati, mereka yang dapat menemukan jenazahnya akan menemukannya, dan mereka yang tidak dapat menemukannya akan diabaikan. Mereka harus menghibur keluarga dan kerabatnya, dan memberi mereka pensiun empat kali lipat, dan merawat keturunan mereka dengan baik. Orang-orang ini semua adalah pejabat Liga Wanyau yang berjasa dan harus dicatat agar semua orang dapat belajar dan mengaguminya. Mendengar pengaturan Ji Tian Xing, Kepala Urusan Dalam Negeri membungkuk dan memberi hormat dengan nada yang tulus, terima kasih atas kebaikan Anda. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Anda harus menangani masalah ini. Sekarang sebaiknya Anda membicarakan informasi intelijen terlebih dahulu. Manager Umum Interior menekan beberapa pemikiran yang bersemangat dan emosional dan membungkuk untuk melaporkan, situasi gua misterius ini mirip dengan apa yang Tuan muda duga. Sekarang Kaisar Jin Yuan belum kembali ke Gua Suanji, tetapi Zhan Long Wang dan Qin Yue belum mati. Mereka telah melarikan diri kembali ke Gua Suanji, tetapi mereka telah menyembuhkan luka mereka di pintu tertutup dan belum muncul. Saat ini, kekuatan dan industri kita berada di bawah pertahanan yang ketat. Pada saat yang sama, Suanji Dong Tian, atas nama Kaisar Naga Jin Yuan, memobilisasi banyak master domain dan utusan patroli untuk kembali mempertahankan Gua Suanji. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan mengatakan, saat ini, orang kuat paling terkenal di Gua Suanji adalah Raja Zhan Long, Qin Yue dan seorang komandan Jin Long Wei. Kekuatan pria itu adalah yang kedua setelah Tanyo, dan sekarang dia telah mengambil aliposisi wakil gubernur Tanyo. Selain itu, ada dua dewa tingkat delapan yang duduk di puncak gunung Bango sepanjang waktu. Sepanjang tahun, menjaga pintu masuk di musim dingin. Ada lebih dari 30 dewa superior yang masuk dan keluar dari Gua Suanji. Mereka semua terkenal dan berkuasa di benua Sing Yuan. Di antara mereka, ada penguasa wilayah tengah, utusan inspeksi yang berpatroli di benua sumber bintang, dan para penguasa serta pemimpin pasukan bawahan. Sedangkan untuk dewa menengah dan bawah, lebih dari 50 orang telah berkumpul di dalam dan di luar Gua Suanji. Setelah laporan dari Kepala Urusan Dalam Negeri, Ji Tian Xing memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Suanji Dong Tian, dan kemudian bertanya bagaimana dengan staff liga ini. Bagaimana relinya? Saat menyebutkan masalah ini, wajah pengurus rumah tangga agak muram, menunjukkan senyum masam. Awalnya, ada 12 kekuatan kuat di bawah liga, dan mereka dapat mengirim dua atau tiga dewa. Pada hari kerja, kekuatan ini juga menghormati dan patuh pada aliansi. Namun kali ini, mereka ketakutan setengah mati ketika menebak bahwa liga akan menyerang Suanji Dong Tian. Ketika perintah liga disahkan, mereka malah membohongi dan membohongi dengan berbagai alasan. Di antara mereka, tujuh pasukan menolak ikut perang, dan hanya lima pasukan yang mematuhi perintah. Saat ini, 12 raja dewa telah berkumpul. Namun kedua belasnya semuanya adalah dewa tingkat rendah dan menengah. Kemarin, budak tua itu masih berdiskusi dengan dua pelindung Dharma apakah akan menggunakan tindakan keras untuk memaksa tujuh kekuatan ikut berperang. Bagaimanapun, liga kami memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka manfaat yang tidak kalah pentingnya. Ji Tian Xing tampak lebih khawatir dan berkata dengan nada rendah, meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik terkemuka di Suanji Dong Tian, mereka memiliki terlalu banyak kekuatan tulang punggung. Jumlah raja di liga ini kurang dari setengahnya. Perang ini sangat sulit. Adapun tujuh kekuatan, mereka harus dihukum berat jika berani menjadi pemimpin saat ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Saat kami telah memecahkan misterinya, kami akan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Kepala. Bagian dalam menganggupkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian dia mencoba bertanya, Tuan Muda, meskipun situasinya sangat buruk, apakah Anda masih ini tidak lagi lambat. Jangan menunggu pemimpin lama kembali. Ji. Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, berapa lama waktu yang dibutuhkan pengemudi ular untuk kembali. Apakah Anda sudah dipanggil? Saya khawatir Kaisar Naga Jinyuan akan kembali sebelum dia kembali. Selain itu, tulang punggung Suan Jidong Tian sangat kuat, jadi kami akan secara bertahap mendorong eliminasi dari luar ke dalam. Mereka tidak punya pemain top, jadi mereka tidak bisa menghentikan serangan kami. Pengurus rumah tangga berpikir sejenak, dan segera mengerti maksudnya. Tuan kecil, maksudmu kita tidak akan menyerang Suan Jidong Tian secara langsung, tetapi mulai dengan kekuatan eksternal mereka terlebih dahulu. Tentu saja. Kepala urusan dalam negeri tampak lebih santai, dan dengan cepat melaporkan, saya telah mengetahui bahwa pihak eksternal pasukan dan balaban Tuan Suan Jidong Tian telah berkumpul di wilayah Sensing baru-baru ini. Mereka terbagi menjadi empat penjuru dan berkumpul di wilayah empat kerajaan. Saat ini kami baru menyelidiki titik berkumpul dua kelompok manusia dan kuda, dan masih ada dua kubu yang sedang diselidiki. Ji. Tian Sensing menunjukkan kekagumannya dan berkata, Dua anjing, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Lanjutkan penyelidikan, kita harus menemukan dua benteng itu juga. Namun, Anda harus memberi tahu anak-anak tersebut untuk berhati-hati dalam menyembunyikan diri dan tidak menakuti ular. Ia manajer interior menjawab dengan suara nyaring. Selanjutnya, kedua pria itu mendiskusikan beberapa detail, dan manajer rumah pergi dan melaksanakan perintah tersebut. Ji. Tian Sensing juga kembali ke kamar rahasia dan melanjutkan penyembuhan di pintu yang tertutup. Namun, begitu dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, suara seorang pemuda terdengar di benaknya. Tuan muda, saya sudah tutup selama bertahun-tahun. Kapan saya bisa mengikuti Anda? Suara aneh dan familiar ini berasal dari Pengfei. Jin Peng kecil ini berpikir bahwa dia bisa berkeliling dunia bersama Ji. Tian Sensing menambah pengalamannya dan mempelajari trik sulap yang ampuh. Tanpa diduga, setelah mengikuti Ji Tian Sensing, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pagoda. Ji Tian Sensing hanya sesekali memberinya nasihat, dan kemudian dia sibuk dengan urusannya sendiri. Untungnya, Ji Tian Sensing akhir-akhir ini terobsesi dengan segala macam hal dan hampir melupakan keberadaannya. Jika tidak, Ji Tian Sensing pasti akan meluangkan waktu untuk mengirim Pengfei kembali ke Gua Jiuxuan. Sekarang Pengfei tidak tahan kesepian, dan dia harus mengambil inisiatif untuk menyuarakan keluhannya. Ji Tian Sensing tentu saja harus merespons. Pengfei, jika kamu ingin menjadi raja para dewa yang kuat, kamu harus menanggung kesepian dan ketumpulan kultivasi. Jika tidak, hati tidak cukup kuat, bagaimana kamu bisa menjadi kuat kelas dunia? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Lakukan baru-baru ini, kamu dapat terus diam. Ketika ini selesai, kamu akan dibebaskan. 3.756 Mendengar Ji Tian Sensing sedang sibuk dengan acara besar, Pengfei tidak merasa tertekan, sebaliknya, ada kegembiraan dan harapan. Dia masih muda dan senang lepas landas. Dia memiliki darah dan bakat Jin Peng yang mulia, tetapi dia tidak dapat menahan kebosanan dalam kultivasi. Oleh karena itu, dia akan melarikan diri dari Gua Jiuxuan dan berkeliaran di benua Singyuan. Setelah bertemu Ji Tian Sensing, dia berkeliling bersama Ji Tian Sensing. Sekarang dia sudah lama berlatih pengasingan, dan dia sudah bosan sejak lama. Mendengar perkataan Ji Tian Sensing, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan itu? Tuan muda, jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar, Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Saya bersedia melayani Anda dengan baik. Saya berkewajiban untuk memimpin. Nada suara Ji Tian Sensing tenang, meskipun Anda punya mencapai sembilan tingkat negara bagian Senjun, bagaimanapun juga kamu bukanlah Raja Dewa dan tidak dapat membantu apapun. Pengfei tersedak beberapa saat, namun dia tetap berkata, Nak, meskipun kekuatanku rendah, aku tidak bisa bertarung, tapi aku bisa melayanimu dan membantumu dengan nasihatmu. Tidak peduli seberapa buruknya, biarkan aku menjalankan tugas dan menyampaikan pesan. Ji Tian Sensing sedikit terdiam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Tidak, kamu hanya perlu berlatih dalam pengasingan. Saat kamu membutuhkanmu, aku akan menelepon. Baiklah, Pengfei seperti bola gas, tiba-tiba menjadi lesu. Ji Tian Sensing tidak memperhatikannya lagi, dan terus mendesak kekuatan menyembuhkan Tian Zhu untuk mengobati luka status Dewa Tao. Sejak berita perang di tanah rahasia Tian He menyebar, situasi di seluruh benua Xing Yuan menjadi sangat tegang. Liga Wanyao dan Suan Jidong Tian, dua kekuatan super, telah menjadi fokus ratusan juta klan iblis. Meskipun, klan iblis di seluruh benua Xing Yuan tahu bahwa kebangkitan pesat aliansi Wanyao akan ditolak oleh Suan Jidong Tian. Cepat atau lambat, akan terjadi perang antara dua negara adidaya. Pemenang menguasai daratan bintang, dan yang kalah menghilang. Saat itu, pertarungan antara dua raksasa tersebut pasti akan membawa gejolak dan kekacauan yang tak berkesudahan ke daratan Xing Yuan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun tidak ada yang bisa meramalkan, karena kemunculan Long Tian, pertempuran menentukan antara kedua raksasa itu terjadi terlebih dahulu. Meskipun, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan Raja Tuhan tidak dapat menyaksikan perang di tanah rahasia Tian He. Namun, berita yang tersebar di daratan Xing Yuan menggambarkan perang tersebut dengan jelas. Secara khusus, pemimpin Luwu dan Kaisar Longdi dari Jin Yuan menghancurkan alam rahasia dan mati bersama dalam kehampaan yang mengejutkan semua orang. Untungnya, belakangan tersiar kabar bahwa mereka hanyalah titisan dua orang berkuasa, bukan yang asli. Hal ini membuat mut ratusan juta orang lebih stabil, dan rasa takut di hati mereka berkurang setengahnya. Tapi Rao memang begitu, kami juga sangat jelas, Liga Wanyau dan Suanji Dong Tian telah merobek ke wajah mereka. Perang akan datang. Apa yang terjadi setelahnya juga menegaskan hal ini. Dalam sebulan terakhir, Liga Wanyau secara aktif mempersiapkan perang. Sambil mengecilkan pertahanannya, ia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Tidak beberapa hari kemudian, setelah berita itu tersebar, Suanji Dong Tian pun mengeluarkan banyak perintah, secara sembarangan memanggil para ahli dan yang kuat. Selama sebulan penuh, terjadi gelombang angin dan awan di daratan bintang. Saya tidak tahu berapa banyak Master Senjun dan orang kuat Senwang yang berkumpul di wilayah kedua kekuatan. Situasi hari ini adalah angin dan hujan akan datang, dan pedang sedang berperang. Kekuatan dan Dewa yang mampu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini sedang memikirkan bagaimana menghadapi diri mereka sendiri. Apakah itu untuk membantu Liga Wanyau? Atau bantu Suanji Dong Tian? Atau apakah itu cara bijak untuk mempertahankan hidup dan menjaga mata dingin? Setiap vaksi dan setiap raja memiliki pilihannya sendiri. Namun sebagian besar orang memilih untuk tidak ikut serta, bahkan banyak pemilik domain pun tidak terkecuali. Meskipun demikian, mereka secara nominal berada di bawah komando Suanji Dong Tian dan pelayan Kaisar Naga Jin Yuan. Namun, mereka semua tahu bahwa posisi pemimpin domain dimenangkan oleh mereka sendiri, bukan diberikan oleh Kaisar Naga Jin Yuan. Bahkan jika aliansi Wanyau menghancurkan Suanji Dong Tian dan menguasai Benua Sing Yuan, mereka tetap menjadi penguasa domain, dan tidak akan ada perubahan. Tentu saja, sebagian besar kekuatan dan pengaruh kuat tidak optimis terhadap Liga Wanyau. Menurut pendapat mereka, Suanji Dong Tian telah menguasai daratan sumber bintang selama lebih dari 20 ribu tahun, yang telah mengakar kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun Liga Wanyau berkembang sangat pesat dan juga kuat, namun waktu pengembangannya terlalu singkat. Orang-orang menebak-nebak dalam hati bahwa peluang memenangkan Liga Wanyau tidak besar, dan tidak lebih dari 20 persen. Dengan cara ini, kekuatan tertinggi dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat telah membantu Liga Wanyau dengan menjaga sikap sebagai pengamat. Semakin hari, situasi menjadi semakin tegang. Liga Wanyau dan Suanji Dong Tian mulai mengalami konflik dan perkelahian. Meski masih banyak yang harus dilawan, angka kematiannya masih kecil. Banyak kekuatan dan orang kuat mengetahui bahwa ini adalah cobaan sebelum perang. Bumi yang berguncang dan perang berdara akan segera datang. Untungnya, ini adalah kerajaan naga, dunia klan iblis. Ras tertua sejak bumi diciptakan, dalam perang antara darah dan api yang tumbuh, percaya pada hukum rimba. Bahkan jika kedua raksasa itu akan berperang, hal itu pasti akan membuat daratan Sing Yuan tidak bernyawa, dan tidak ada yang menganggap itu tidak pantas. Tidak ada yang akan langsung menuduh Liga Wanyau dan Suanji Dong Tian mengabaikan kehidupan rakyat jelata. Setengah bulan telah berlalu. Jitian Sing, dalam ruang waktu yang berputar, telah ditutup selama dua tahun. Dia sembuh total dan pulih ke puncak. Selain itu, dia memodifikasi keterampilan tingkat kelima Zutian Senjue dengan lebih sempurna. Tak terlihat, kekuatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana dia meninggalkan Bea Cukai. Di luar pintu ruang rahasia, pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri sudah menunggu di luar. Berguling. Pintu batu kamar rahasia terbuka, dan Jitian Sing, yang mengenakan jubah putih, melangkah keluar. Tang Wu, Lan Qi, dan Fu Er Go segera membungkuk dan memberi hormat, dan berkata serempak, selamat datang Tuan Kecil keluar dari celah. Jitian Sing memandang mereka sambil tersenyum dan melihat mata ketiga orang itu lelah dan lelah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, bulan ini, kamu telah bekerja keras. Tiga orang berkata tidak keras, demi kehidupan Liga Wanyao, agar Tuan Kecil dapat melaksanakan tugas, semuanya harus dilakukan. Kedua belah pihak saling bertukar salam, dan Jitian Sing mulai bertanya, bagaimana persiapan Anda? Fu Er Go dengan cepat menjawab, lapor kembali ke Tuan Muda. Pada dasarnya Anda sudah siap, bahkan dua benteng rahasia telah diselidiki dengan jelas, dan tidak ada alarm. Sekarang, puluhan ribu perwira dan prajurit di bawah komando pasukan Liga semuanya terkonsentrasi di tiga wilayah dan di luar kota Wanyao, menunggu pesanan Anda. Jitian Sing menganggup puas dan berkata, bagus sekali. Maka kita tidak perlu membuang waktu dan bersiap untuk perang. Fu Er Go bertanggung jawab atas kota Wanyao, di tengah kontak dan pengiriman. Saya pribadi memimpin beberapa tetua dan tentara di sepanjang jalan untuk memimpin. Pelindung Dharma kiri dan kanan membawa beberapa tetua dan memimpin para prajurit di sepanjang jalan. Lebih dari sebulan yang lalu, Jitian Sing ingin berperang ini. Tentu saja, dia sudah bersiap. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan perintah tindakan tersendiri tanpa ragu-ragu. 3.757 Puluhan ribu jenderal dan tentara berkumpul dalam empat cara. Direktur interior memimpin sekelompok elit, duduk di kota Wanyao, bertahan dengan seluruh kekuatan. Untuk mencegah anjing Suanji Dong Tian melompat dari tembok dan menyerang markas Liga Wanyao. Tiga tentara lainnya berkumpul di tiga wilayah dan bersiaga setiap saat. Ketiga domain tersebut semuanya berada di selatan kota Wanyao, tersusun dari barat ke timur, membentuk garis pertahanan takasat mata, menghadap gua misterius di tengah daratan. Awalnya, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua mengira bahwa Serikat Jitian memerintahkan tiga rute untuk menyerang beberapa benteng di wilayah Sensing. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan membagi pasukannya menjadi dua cara, membiarkan para prajurit bersiaga di sepanjang jalan. Namun, gengsinya begitu tinggi sehingga tidak ada yang meragukan atau menentang perintahnya. Satu jam kemudian, Jitian Singh dan pelindung Dharma kiri dan kanannya, beberapa tetua dan sembilan Raja Surgawi meninggalkan kota Wanyao. Selain Jitian Singh, ada Huqxinyu dan Ao Jinying, serta tiga Raja Surgawi. Huqxinyu secara pribadi mengendalikan kapal dewa, membawa orang ke selatan. Selain Shen Wang yang kuat ini, ada hampir 100 dewa superior, semuanya adalah penguasa elit. Mereka akan pergi ke benteng wilayah Anam dan bergabung dengan tentara di sepanjang jalan. Ada lebih dari 2000 guru Anam, yang telah lama ditempatkan di dewa. Jitian Singh akan memimpin tentara tersebut untuk menyerang benteng Suanji Dong Tian. Kapal dewa melaju di langit yang tinggi, dan ratusan Master Shen Jun sedang melatih keterampilan mereka dan bernapas di aula. Ao Jinying dan tiga Raja Surgawi seharusnya tinggal di ruang rahasia untuk berlatih seperti yang dilakukan Jitian Singh. Namun, hanya Jitian Singh yang tenang dan percaya diri, serta berlatih di ruang rahasia. Ao Jinying dan ketiga Raja Surgawi tetap berada di ruang konferensi, mendiskusikan taktik dan tindakan penanggulangan dengan suara rendah. Alis keempat orang itu, dengan sentuhan kekhawatiran dan kekhawatiran. Mengenakan baju besi dan helm emas gelap, Raja 10.000 berkata dengan suara rendah, meskipun kita semua tahu bahwa kekuatan Tuan Kecil sangat kuat, tidak lebih lemah dari pemimpin lama. Tetapi jumlah kita terlalu kecil, dan para prajurit yang akan bertemu juga merupakan yang terlemah di antara ketiganya. Jika kita benar-benar memimpin dan menyerang beberapa benteng di Suanji Dong Tian, kita khawatir kita akan menderita banyak korban. Sebulan yang lalu, Raja 10.000 mengaku bersalah di depan umum dan jabatan serta penghargaannya dicabut oleh Jitian Singh. Setelah kejadian tersebut, dia juga menerima seratus cambuk petir, dan dipukuli dengan luka dan kesakitan. Sampai hari ini, dia masih menjadi tubuh dosa, bersama orang-orang berjuang untuk penebusan. Namun, setelah kejadian itu, dia tidak memiliki kebencian terhadap Jitian Singh, tetapi lebih menghormati dan mengaguminya. Dalam ekspedisi ini, dia juga meminta untuk bertarung dengan Jitian Singh. Semua orang tahu bahwa pikirannya adalah membiarkan Jitian Singh melihat ketulusan dan sikap penebusan dan pertobatannya. Mendengar kata-kata khawatirnya, kedua Raja itu merasakan hal yang sama dan mengangguk. Ao Jin Nying melambaikan tangannya dan dengan cepat menghibur mereka. Dia menjelaskan, kamu tidak perlu khawatir. Tuan kecil tidak pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakin. Hanya dengan satu orang, kamu bisa membunuh Lusinan Dewa di Gua Suanji. Terlebih lagi, sebenarnya ada beberapa Dewa yang kuat di sekelilingnya. Anda dapat yakin bahwa kita pasti akan memenangkan kemenangan dan menjadi tak terkalahkan jika kita mengikuti Tuan Muda. Setelah itu, dia memandang Raja 10.000 li sambil tersenyum dan menyemangatinya, Kakak, selama ini saat kamu bertarung dengan gagah berani dan memenuhi harapan Tuan kecil, kamu pasti akan dapat mencapai prestasi besar setelah perang ini, menghapus tuduhan sebelumnya dan kembali ke jabatanmu. Raja 10.000 li tertegun sejenak, lalu mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Selain itu, ekspresi dua Raja Surgawi lainnya jauh lebih santai, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Aku berkata bahwa Tuan Muda tidak berani memimpin pertempuran hanya dengan sedikit dari kita. Memang benar. Tuan kecil memiliki beberapa Dewa yang mengikutinya, dan kekuatannya sendiri telah mencapai puncaknya, jadi dia hanya membawa kita, jadi dia memiliki jaminan penuh. Para tetua dan Raja Surgawi lainnya mengikuti pelindung Dharma kiri dan kanan. Dengan cara ini, mereka kekuatan di sepanjang jalan juga sangat kuat, sehingga Tuan kecil dapat yakin. Mengetahui kartu dan rencana Jitian Singh, kekhawatiran dan kekhawatiran orang-orang hilang, dan mereka mulai menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas dan menjaga kekuatan mereka. Energi naik. Di belakang Jitian Singh dan lainnya, sekitar 100.000 mil jauhnya, adalah kapal perang yang dikendalikan oleh Tang Wu, pelindung kiri. Selain pelindung Dharma kiri dan kanan, ada juga 5 sesepuh dan 6 Raja Surgawi. Tentu saja, ada juga 200 dewa elit di kapal. Berdasarkan perintah Jitian Singh, mereka akan bergegas ke benteng wilayah Mepel Kuno dan bergabung dengan para jenderal di sana. Di benteng wilayah Mepel Kuno, sudah ada 17 dewa dan lebih dari 4.000 penguasa alam Raja Dewa. Hingga saat ini, perintah yang diterima oleh pelindung kiri dan kanan hanya sebatas ini. Mereka tidak tahu benteng mana yang akan mereka serang. Sebelum berangkat, pelindung Dharma kiri dan kanan pernah menanyakan pertanyaan ini. Namun Jitian Singh berkata bahwa perang adalah masalah perubahan yang cepat, buat saja rencana kasarnya, tidak perlu merinci setiap langkah. Untuk menang, yang terpenting adalah beradaptasi dengan keadaan. Pelindung Dharma kiri dan kanan merasa kalimat ini sangat masuk akal. Bahkan mereka tidak tahu benteng mana yang akan mereka serang, dan mustahil bagi mereka untuk mengetahui misteri gua tersebut. Hanya dengan cara inilah serangan mendadak dapat diluncurkan di masa depan. Untuk memahami prinsip-prinsip ini, para penjaga Dharma kiri dan kanan dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Mereka hanya perlu pergi ke daerah Gufeng secara rahasia, bertemu dengan para perwira dan tentara, melakukan segala persiapan, dan menunggu perintah Jitian Singh kapan saja. Pertarungan dan pertarungan adalah urusan mereka, dan strategi perencanaan adalah urusan Jitian Singh. Mereka sangat mempercayai Jitian Singh dan percaya bahwa Jitian Singh akan memimpin kita untuk mengalahkan Suan Ji Dong Tian. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Sore harinya, kapal perang yang dikendalikan oleh Hu Xinyu tiba di benteng rahasia di wilayah Anam. Jitian Singh, dengan dua tetua dan tiga raja surgawi, segera menerima lebih dari 2.000 jenderal dan tentara. Di antara lebih dari 2.000 penguasa negara bagian Senjun, 12 dewa yang kuat adalah jenderalnya. Kebanyakan dari mereka dimobilisasi oleh Liga Wanyao. Dengan kata lain, 80 persen dari perwira dan prajurit ini adalah anggota Liga Wanyao, dan hanya 20 persen di antaranya yang direkrut dari pasukan afiliasi. Pahami hal ini, secerdas Fox Hartmun dan Ao Jin Nying, segera pahami pikiran Jitian Singh. Kedua lelaki itu saling memandang dan berbisik, pantas saja Tuan Muda tidak memilih dua kelompok perwira dan prajurit lainnya, melainkan memilih kelompok yang memiliki jumlah paling sedikit dengan cara ini. Tuan kecil selalu berpandangan jauh ke depan dan melihatnya lebih jelas daripada kita. Meskipun kekuatan Sao Zu sangat kuat dan prestise di Liga sangat tinggi, waktunya untuk bergabung dengan Liga terlalu singkat. Cabang dan kekuatan bawahan Liga mungkin tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Dengan cara ini, sulit untuk bekerja sama dalam pertempuran, dan instruksi sulit disampaikan dengan lancar. Ya, lebih dari 2000 jenderal dan laki-laki ini semuanya adalah anggota Liga, dan tentu saja mereka setia. Kami juga dapat membantu Tuan kecil untuk menghubungi dan mengirim, sehingga dia dapat bertindak sebagai komandan pasukan dan mengerahkan kekuatan tempur terbesar. 3758 Larut Malam Wilayah Anam, kota Siangzu di luar pegunungan, rumah sederhana dan tenang. Lebih dari 2000 Master Senjun diam-diam tidak aktif, menunggu perintah dengan sabar, dan tidak ada yang berbicara dan berbicara. Aula utama di tengah rumah diterangi lampu. Jitiansing duduk di tempat pertama, dan bulan hati rubah berdiri di sampingnya. Ao Jinying, tiga raja surgawi, dan dua belas raja dewa yang ditempatkan di sini, berdiri dengan tenang di aula. Suasananya bermartabat dan husyuk, karena seperti kita ketahui, perang akan segera dimulai. Jitiansing berkata dengan ekspresi bermartabat, yang lebih tua telah memperkenalkan identitas raja sekarang, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. Kami telah memberitahu Anda sebelumnya tentang niat kami untuk datang dan rencana kami. Sekarang, ini raja mengumumkan sesuatu. Dalam waktu satu jam, dalam waktu satu jam, dalam satu jam, ayo berangkat. Berita yang tiba-tiba ini membuat lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik raja dewa tercengang. Khususnya, dua belas dewa menatap Jitiansing dan menunjukkan ekspresi warna yang luar biasa. Setelah beberapa saat, semua orang merespons dan dengan cepat mulai menghalangi mereka. Penjabat pemimpin, apakah ini terlalu cemas? Baru saja, tuan-tuan, Anda harus beristirahat setelah beberapa hari kerja keras. Wakil pemimpin, kita harus mempersiapkan lebih banyak hari, setidaknya memiliki proses pemahaman dan menjalankannya. Jika tidak, begitu perang dimulai, tentara tidak akan mengenal prajurit dan jenderal, lalu bagaimana kita bisa berperang. Kedua belas raja dewa semuanya menyatakan perlawanan mereka dan dipenuhi dengan kecemasan. Namun, Huxinyu, Ao Jinying, dan tiga raja surgawi tidak membuat pernyataan apapun, dan ekspresi mereka tidak berbeda. Jitian Sing mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam, dan kemudian berkata, Raja dan para pengawal sah ke kiri dan ke kanan pergi ke selatan sepanjang kota Wanyau. Walaupun perbuatan kita tersembunyi, kita akan dapat melihat melalui mata langit. Saat ini, rute dan penelusuran kita seharusnya sudah dikuasai oleh Suan Ji Dong Tian. Menurut akal sehat, Suan Ji Dong Tian sekarang dimobilisasi dan bersiap jika kami melancarkan serangan mendadak dalam beberapa hari. Jika kita benar-benar beristirahat dan berlari selama beberapa hari, bukankah kita akan berada di jantung Suan Ji Dong Tian? Apa itu serangan mendadak, yaitu mengejutkan mereka dan mengejutkan mereka? Setelah mendengarkan penjelasannya, dua belas dewa terdiam, dan keraguan mereka berangsur-angsur hilang. Hu Xinyu juga berkata, memimpin perang tidak berarti berperang sendirian. Tentu saja, Anda harus memiliki strategi dan strategi. Inilah yang Tuan Kecil kuasai. Sao Zu hanya muncul di daratan Xing Yuan tahun ini. Suan Ji Dong Tian sama sekali tidak mengetahui watak dan gaya Sao Zu. Ini adalah keuntungan kami. Kedua belas raja merasa bahwa hal ini masuk akal dan mereka mengangguk setuju. Oleh karena itu, semua orang menerima keputusan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melanjutkan dengan berkata, kami baru di sini, kami tidak tahu lebih dari itu. Dua ribu perwira dan prajurit, sehingga sulit untuk dikomando dan dipindahkan. Tetapi kalian, kedua belas raja Tuhan, yang telah lama bersama mereka, harus mengetahui asal-usul mereka. Oleh karena itu, lebih dari dua ribu orang akan dibagi menjadi enam tim, dan Anda berdua akan bertanggung jawab. Namun, Anda harus memilih empat tim penyerang yang lebih kuat, dibantu oleh Aou Jing Ying dan tiga raja surgawi, dan mendengarkan perintah raja kapan saja. Bulan hati rubah penatua besar mengikuti tindakan raja, dalam keadaan darurat, dan bersikap fleksibel, kapan saja untuk mendukung Anda. Raja akan memimpin untuk menyelinap ke benteng musuh dan melenyapkan pemimpin pihak lain dan pembangkit tenaga listrik raja dewa. Saat raja memerintahkan, keempat tim penyerang Anda kemudian akan membunuh musuh. Pada akhirnya, kedua tim sebagai kaki tangan harus membunuh semua yang melarikan diri. Tidak boleh ada ikan yang lolos dari jaring. Tata letak ini tidak terlalu baru dan menakjubkan. Hanya dapat dikatakan bahwa ini sudah mapan dan juga merupakan strategi yang paling umum digunakan. Tentu saja, kedua belas raja tidak memiliki pendapat apapun, dan semua menganggupkan kepala untuk menyatakan persetujuan mereka. Namun, beberapa dewa mengajukan pertanyaan paling kritis. Wakil pemimpin, Kubu Suanji Dong Tian manakah yang menjadi sasaran serangan mendadak kita malam ini? Tuan Dai, kita masih jauh dari alam surga, dan ada dua alam di antara kita. Bahkan jika kita menyerang dengan kecepatan tercepat, kita tidak akan bisa sampai-sampai tengah malam besok. Petik 2 Dari segi jarak, benteng musuh terdekat dengan kita adalah Kekaisaran Diok Putih di wilayah Sensing. Benteng Kekaisaran Suan Feng sedikit lebih jauh dari kita. Adapun dua benteng lainnya, mereka lebih jauh dari kita, tetapi lebih dekat ke ladang mepel kuno. Atas nama pemimpin aliansi, saya menyarankan untuk menyerang Benteng Kekaisaran Diok Putih. Setelah para dewa selesai, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, masih terlalu dini untuk mengatakan Benteng mana yang akan diserang. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, Anda seharusnya bertanya tentang dua benteng Kekaisaran Bayu dan Kekaisaran Suan Feng. Mereka tidak asing lagi. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah mengintegrasikan tim sesegera mungkin, dan mengkonfirmasi kontak antara level atas dan bawah. Melihat bahwa dia tidak mengungkapkan target serangannya, kedua belas raja itu saling memandang dan berbisik secara rahasia. Apakah penjabat pemimpin terlalu berhati-hati? Apakah dia takut ada mata-mata di antara lebih dari dua ribu orang di antara kita, dan dia akan mengungkapkan informasinya terlebih dahulu? Jika Anda takut para dewa akan membocorkan berita tersebut, beritahu kami para dewa dan raja ini. Kita akan bungkam. Tidak bisakah kita percaya pada wakil pemimpin? Seharusnya begitu, meskipun ini pertama kalinya gengcung bergabung dengan kami selama ratusan tahun. Faktanya, lebih baik berhati-hati atas nama aliansi. Bagaimanapun, perang ini terkait dengan nasib aliansi, dan tidak boleh ada kesalahan. Dengan cara ini, orang-orang dengan ide dan emosi yang kompleks meninggalkan ruang konferensi dan mengintegrasikan tim. Jitiansing mengedipkan mata pada Ao Jinying dan ketiganya, Raja Surgawi, dan keempatnya segera mengerti dan mundur dari Aula. Segera, hanya bulan hati rubah dan Jitiansing yang tersisa di Aula. Karena hubungan Kianyu, Jitiansing lebih percaya pada Huksinyu. Dalam beberapa bulan terakhir sejak itu dia memasuki Liga Wanyau, Huksinyu telah menjaga dan memberikan nasihat kepada Kianyu, yang sangat bermanfaat bagi Kianyu dan akan segera menerobos ranah Raja Dewa. Selain itu, pikiran bulan hati rubah sangat indah dan jernih, sangat bisa mengerti hati orang-orang termasuk dalam tipe yang sedikit tembus pandang. Dengan kehadirannya, Jitiansing dapat menghemat banyak kata dan waktu. Tuan Muda, apakah Anda khawatir ada mata-mata di antara orang-orang ini? Akankah kita mengungkapkan tujuan kita? Dia. Berdiri di samping singgah sana, melihat melalui gerbang, melihat banyak sosok di alun-alun di luar Aula, dan berbisik untuk bertanya pada Jitiansing. Jitiansing tidak menjawab, tetapi bertanya sambil tersenyum, tebak benteng mana yang Rajaku akankah menyerang lebih dulu? Huxinyu memikirkannya dengan hati-hati dan menganalisisnya, keluar malam ini adalah pertempuran pertama Liga kita untuk menyerang Xuanji Dongtian. Akibat perang ini tidak hanya menyangkut moral puluhan ribu anggota Liga, tetapi juga menarik perhatian seluruh kekuatan besar di dunia. Jadi kita hanya bisa menang, kita tidak boleh kalah, dan kita harus menang dengan sangat indah. Ji. Tiansing mengangguk sedikit, dengan senyuman di matanya, menunjukkan sedikit apresiasi, mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. 3.759 Bulan Hati Rubah diberi semangat, sedikit lebih percaya diri, dan kemudian analisis. Secara teori, menyerang kerajaan Giyok Putih terdekat memiliki peluang sukses terbesar. Namun, ini terlalu umum dan tidak sesuai dengan gaya Tuan Muda, dan orang-orang di benteng itu mungkin sudah menyadarinya sebelumnya dan menjadi dalam keadaan siaga penuh. Oleh karena itu, kemungkinan besar Tuan Kecil akan melewati kekaisaran Giyok Putih dan menyerang kekaisaran Suan Feng secara diam-diam. Ji Tian Xing berpikir bahwa Bulan Hati Rubah dapat dianalisis di sini, dan semuanya berakhir. Tanpa diduga, Hu Xinyu kemudian berkata, karena saya dapat menebak ini, pembangkit tenaga listrik Suan Jidong Tian tidak bodoh, dan mereka mungkin juga menebak hasilnya. Oleh karena itu, benteng kekaisaran Suan Feng kemungkinan besar akan dipertahankan sepenuhnya dan menjadi tembok besi. Dengan cara ini, masih merupakan pilihan terbaik bagi Tuan Kecil untuk menyerang kekaisaran Giyok Putih. Mendengar ini, Ji Tian Xing mau tidak mau menunjukkan penghargaannya dan mengangguk, bagus sekali. Benar saja, Tian Hulah yang telah menebak apa yang saya pikirkan di dalam hati. Itu benar, tidak peduli menyerang benteng kekaisaran Giyok Putih atau kekaisaran Suan Feng, ada alasan yang sesuai. Faktanya, perang ini hanyalah permainan antara saya dan komandan Suan Jidong Tian. Situasi pertahanan masing-masing benteng dan efektivitas tempur para perwira dan prajurit dari semua pangkat hanya sebagai nilai referensi dan tidak memiliki peran yang menentukan. Tidak peduli seberapa yakinnya dia untuk bulan depan. Tidak peduli benteng mana yang diserang oleh pemimpin kecil itu, dia pasti akan menang dengan mudah. Perbedaannya terletak pada hilangnya pihak kita. Selain itu, empat benteng di luar gua Suan Ji akan dibersihkan sesegera mungkin. Faktanya, tujuan Anda sebenarnya adalah misteri gua. Ji. Tian Xing memandangnya dalam-dalam dan mengangguk sedikit, kamu memiliki potensi untuk menjadi guru militer. Fox Hartmon membungkuk hormat dan tersenyum, tuan muda memuji dengan tidak benar. Dulu, pemimpin alian silama tidak menanyakan urusan pemerintahan. Urusan di Liga diserahkan kepada ketua pelaksana dan bawahannya. Jika Anda menangani hal-hal yang lebih sepele, Anda akan memiliki pengalaman. Ji. Tian Xing mengangguk lagi dan menyemangatinya, bagus. Setelah saya pergi, Anda masih harus lebih memperhatikan untuk membantu sekutu Luoh Zen memberikan nasihat dan menstabilkan tanah sumber bintang. Hu Xinyu sangat terkejut. Saya tidak menyangka tuan muda akan begitu bertekad sehingga dia akan menghancurkan gua misterius dan mengendalikan benua sumber bintang. Tapi dia menahan keterkejutan di hatinya dan mencoba untuk tetap tenang. Dia membungkuk dan berkata, bawahanku mematuhi instruksi tuan kecil. Yah, sudah waktunya kita pergi. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi, bangkit dan meninggalkan Singga sana dan berjalan keluar aula. Satu jam kemudian, lebih dari 2.000 penguasa Raja Dewa dibagi menjadi 6 tim, dipimpin oleh 12 dewa. Di antara mereka, 4 tim pelopor dengan jumlah orang yang banyak ditahan oleh Ao Jin Ying dan 3 Raja Surgawi. Semuanya sesuai dengan instruksi Ji Tian Xing, dan semuanya telah berhasil menyelesaikan tugasnya, sehingga memastikan perintah Ji Tian Xing dapat segera tersampaikan. Tengah malam tiba dan kerumunan berangkat. Semua dewa dan jenderal mengira Ji Tian Xing akan membiarkan semua orang menaiki 6 kapal sensu, yang akan membuat perjalanan lebih cepat dan lebih tersembunyi. Namun semua orang tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing melambaikan cahaya ilahi dan mengorbankan jam dewa hitam besar. Sua Jam primitif kacau setinggi 100 sang, tergantung di langit malam yang dipernis, berkedip-kedip dengan cahaya kemasan redup. Pada awalnya, artefak di tangan Tao Yong Xing ini penuh dengan cahaya darah dan senjata pembunuh. Sekarang telah disempurnakan oleh Ji Tian Xing, tetapi telah menjadi benda suci dengan cahaya kemasan dan penuh dengan kebenaran yang mulia. Lonceng ilahi ini adalah artefak tingkat raja, harta karun alam sebelum zaman kuno. Tentu saja, di dalam jam ilahi, ada alam semesta lain, dan ia memiliki dunianya sendiri. Dunia itu setidaknya berukuran 10 miliar mil, yaitu sekitar 10 kali lebih besar dari dunia tempat pedang langit terkubur. Di dunia yang luas saat ini, tidak ada ras yang cerdas. Yang ada hanyalah gunung dan sungai yang tak ada habisnya, tanah dan hutan, serta sumber daya budidaya yang kaya dan tak tertandingi. Mungkin Tao Yongsheng tidak mengamalkan dan percaya pada kekuatan supernatural, sehingga dia tidak memberi makan anak-anak dan pengikutnya. Selama Jitiansing mau, dia bisa membawa ratusan juta orang dan memasuki kehidupan dunia kapan saja. Tapi dia tidak akan melakukan itu sekarang, menggunakannya sebagai tempat penyimpanan cadangan. Suwa, suwa, suwa. enam tim Senjun masih melihat jam dewa, menebak niat Jitiansing. Jitiansing telah memanipulasi jam primitif yang kacau untuk melepaskan enam lampu dewa dan menutupi enam tim. Setelah kilatan cahaya dewa, lebih dari dua ribu dewa tersedot ke dalam jam dunia Tuhan dan jatuh di area yang berbeda. Untuk dunia batin artefak, banyak dewa dan raja yang tidak asing. Oleh karena itu, kerumunan yang mendarat di lingkungan yang aneh, juga tidak tampak bingung. Ke enam tim masih mengantri, melihat sekeliling dalam diam. Pada saat ini, suara Jitiansing terdengar di dunia Senzong, dan ke enam tim dapat mendengar dengan jelas. Kamu bisa santai dan menunggu perintah raja. Jadi, dua belas raja dewa dan Ao Jinying dan lainnya, dengan lebih dari dua ribu dewa dan pangeran, semuanya duduk dan berlatih di tempat dan menunggu dengan sabar perintah. Selain lonceng ilahi, hanya ada Jitiansing dan Hu Xinyu di rumah itu. Hu Xinyu memperhatikan kerumunan orang memasuki jam dewa, dan segera memahami maksud Jitiansing. Dia tidak bisa tidak menunjukkan kekagumannya. Tuan kecil, ini hal yang bagus. Jika kita menggunakan enam kapal perang untuk mengemudikan jalan, kecepatannya tidak cukup cepat, dan risikonya lebih besar. Sekarang, Anda dapat membawa semua orang di jalan dengan lonceng dewa, yang mana dapat menghindari diskusi dan keraguan yang tidak perlu, dan sangat fleksibel. Ini benar-benar kebijakan yang sempurna. Untuk bulan hati Vox yang tersanjung, Jitiansing hanya tersenyum, tidak banyak bicara. Segera, dia membawa bulan hati yang berubah ke dalam kekacauan jam aslinya, muncul di ruang rahasia. Ruangan ini adalah pusat inti dari jam primitif yang kacau, tempat semua susunan yang sesuai berkumpul. Jitiansing duduk di tengah pelat susunan, lalu terbang ke langit malam dengan lonceng dewa, menuju ke arah kerajaan Giyok Putih. Hu Xinyu berdiri dengan hormat di belakangnya, berdiri diam. Melihatnya masih sedikit kaku, nada acu-ta'acu Jitiansing berkata, ini akan memakan waktu beberapa jam untuk sampai ke sana, dan kamu bisa santai. Hu Xinyu mematuhi perintahnya dan duduk untuk mengatur nafasnya untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Awalnya, butuh satu hari penuh untuk mencapai kerajaan Giyok Putih. Namun, kecepatan terbang jam primitif chaos sebanding dengan kecepatan terbang Raja Dewa Puncak dalam sekejap mata. Paling lama enam jam, orang dapat mencapai kerajaan Giyok Putih. Ini adalah separuh waktu yang dihemat dibandingkan dengan orang yang mengemudikan kapal perang ilahi. Jam gelap, sehitam wijen, berkedip-kedip di langit, sangat tersembunyi. Setiap kali berkedip, jaraknya bisa ribuan mil, yang setara dengan berkedip tanpa henti. Terlebih lagi, ukurannya terlalu kecil untuk terbang di luar angkasa. Bahkan jika ada Raja Dewa yang kuat lewat, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Dalam keadaan seperti itu, mata dan pengintai gua misterius tidak mungkin mampu melacak jejak Jitiansing dan lainnya. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai hasil yang tidak terduga. 3760. Enam jam adalah setengah hari. Jitiansing berangkat pada tengah malam. Sekarang dia melintasi ladang dan tiba di Kerajaan Giyok Putih pada siang hari berikutnya. Matahari tinggi dan udara panas. Sebuah kota kabupaten di Kekaisaran Giyok Putih berada dalam suasana tegang dan menyedihkan. Di luar kota kabupaten, terdapat kompleks istana sementara di Pegunungan 50.000 Li di selatan. Ini akan mencakup seluruh dunia dan melindunginya. Ini adalah benteng sementara di bawah komando Suan Ji Dong Tian. Para Dewa dan Raja ini berasal dari berbagai daerah di bagian utara daratan dan berasal dari kekuatan yang berbeda. Tapi mereka semua adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Suan Ji Dong Tian. Mereka harus mematuhi perintah Suan Ji Dong Tian dan bergandengan tangan untuk melawan invasi Liga Wanyau. Karena statusnya yang rendah, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki gua misterius tersebut. Mereka hanya bisa berkumpul di sini dan menunggu perintah. Di tengah kelompok istana, di salah satu istana yang paling mengjulang tinggi, juga terdapat susunan Dewa Transmisi yang dapat mengarah ke sekitar Gunung Tian He. Sekarang, ketika benteng ini dalam bahaya, ia dapat mundur ke sekitar Gunung Tian He dan meminta bala bantuan dari Gua Suan Ji. Tentu saja hal yang sama juga terjadi pada tiga kubu lainnya. Ini adalah saran yang dikemukakan oleh Komandan Suan Ji Dong Tian dan Raja Sanlong. Dengan cara ini, Suan Ji Dong Tian dapat tetap berhubungan dengan empat benteng, yang lebih fleksibel dan dapat diubah, serta dapat mundur dan maju. Tentu saja, para Dewa dan Raja dari empat benteng bersyukur, dan hati mereka lebih percaya diri dan dapat diandalkan. Menurut mereka, inilah perhatian dan kepedulian Suan Ji Dong Tian kepada mereka. Suan Ji Dong Tian menganggap mereka sebagai rakyatnya, bukan sebagai preman yang nongkrong sendirian dan siap ditinggalkan kapan saja. Saat ini, benteng tersebut dilindungi oleh susunan langit dan bumi, seperti biasa tidak terlihat. Di dalam dan di luar benteng, ada banyak penjaga yang berpatroli, menjaga jalan utama di mana-mana, dan penjagaannya sangat ketat. Di puncak gunung, kuil paling menjulang tinggi, lebih dari 20 dewa berkuasa berkumpul untuk membahas masalah besar. Mereka baru saja menerima kabar bahwa pasukan Liga Bansi telah berangkat, dan para prajurit telah pergi ke selatan melalui dua cara. Entah tadi malam atau hari ini, kedua pasukan akan tiba di kubu Liga Wanyao dan bergabung dengan tentara dalam jumlah besar. Jadi, paling lambat dua hari, pasukan Liga Bansi akan menyerbu. Lebih dari 20 jenderal sedang mendiskusikan cara menghadapinya. Yang tidak diketahui orang adalah bahwa bintik hitam seukuran Wijen telah muncul di langit di atas pegunungan. Wijen, ini adalah jam kacau yang asli. Ia menyembunyikan tubuh dan nafas, dan melayang di langit. Belum lagi penjaga patroli di benteng di bawah, bahkan orang kuat di benteng tidak melihat adanya kelainan. Meskipun benteng ini diselimuti oleh susunan dewa langit dan bumi. Namun, Jitian Sing, yang duduk di lonceng dewa, masih dapat melihat istana di benteng melalui susunan dewa langit dan bumi setelah menggunakan metode rahasia murid dewa. Ia terlihat tenang, tidak sabar, sabar mengamati situasi pertahanan kubu. Susunan dewa pertahanan berkualitas tinggi tingkat raja harus dibentuk oleh upaya bersama lebih dari selusin dewa. Bahkan jika saya melakukannya sendiri, akan memakan waktu lebih dari satu jam untuk memecahkannya. Ada lebih dari 20 dewa dan raja di benteng, dan mereka semua terkonsentrasi di istana tengah. Ada 4.000 master di alam Senjun, dan jumlah dewa menengah dan atas lebih banyak. Memang benar bahwa Suan Jidong Tian pantas menjadi penguasa daratan, dan bagian dalamnya informasinya sungguh mendalam. Jitian Sing melihat ke benteng di bawah dan berbisik pada dirinya sendiri. Hu Xinyu, yang telah menyelesaikan latihan kekuatan dan penyesuaian nafas, berdiri dengan hormat di belakangnya dan berkata, sebenarnya, kekuatan Suan Jidong Tian jauh di luar imajinasi kita. Penguasa domain dari ratusan domain dan semua ras iblis adalah secara nominal adalah keturunan Suan Jidong Tian. Namun faktanya, kekuatan dan ahli yang benar-benar milik Suan Jidong Tian kurang dari 10% dari seluruh benua. Namun meski begitu, kekuatan Suan Jidong Tian 10 kali lebih kuat dari liga ini. Namun, banyak master domain dan kekuatan teratas hanya mengikuti perintah Kaisar Naga Jinyuan. Kali ini, inkarnasi Kaisar Naga Jinyuan dihancurkan, aura penguasa tertinggi hilang, dan daya tarik Suan Jidong Tian melemah setengahnya. Sebagian besar pasukan di bawah Suan Jidong Tian dan sebagian besar yang kuat menolak untuk berpartisipasi dalam perang karena berbagai alasan oleh Karena itu, Suan Jidong Tian hanya mengumpulkan sekitar 20 ribu penguasa Senjun dan lebih dari 200 dewa yang kuat. Namun jumlah mereka dua kali lebih banyak dari kita berbicara tentang ini. Hu Xinyu menunjukkan senyum masam dan berkata, jika Kaisar Naga Jinyuan kembali dan memberi perintah secara langsung, kekuatan yang dapat dia mobilisasi akan beberapa kali lipat dari sekarang. Jika itu masalahnya, para anggota Liga ini bahkan tidak akan menimbulkan rasa perang sedikitpun, dan mereka akan dikalahkan sebelum berperang. Jitian Xing mengangguk, oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan gua misterius itu. Sekali terlewat, tidak akan ada lagi. Setelah beberapa saat, dia menggunakan metode rahasia sihir untuk menyelidiki situasi di dalam benteng. Kekuatan benteng ini lumayan. Ada 26 dewa dan raja, termasuk dua dewa atas dan sepuluh dewa menengah. Empat ribu tuan tersebar merata di delapan arah dan dapat berkumpul kapan saja. Pertahanan mereka hampir sempurna. Dengarkan dia berkata begitu, hati rubah bulan agak khawatir, bertanya, tuan kecil, kalau begitu kita segera menyerang, atau menunggu kesempatan. Jitian Xing menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata, para dewa itu sedang berdiskusi. Mereka mungkin sedang mendiskusikan bagaimana cara bertarung dalam beberapa hari. Saya tidak dapat membayangkan kita telah datang. Bulan hati rubah segera memahami maksudnya, dengan wajah hikmat mengorbankan cambuk emas ungu, dan kekuatan tubuh juga terakumulasi dengan cepat. Jitian Xing tidak berbicara dan melancarkan serangan tanpa peringatan. Sua. Jam primitif yang kacau, seukuran wijen, langsung mengembang ratusan juta kali lipat dan menjadi setinggi ribuan sang, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Jam dewa mekar dengan cahaya keemasan yang terang, seperti lingkaran matahari yang terik, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghantam susunan dewa langit dan bumi di bawah. Pemandangan ini, seperti matahari keemasan yang jatuh, seperti meteor yang menghantam bumi. Boom! Arai dewa langit dan bumi yang transparan, tak kasat mata, dan persegi dihancurkan berkeping-keping oleh jam dewa dan memercihkan ratusan juta keping cahaya ilahi. Gelombang kejut yang dahsyat, membawa cahaya tak berujung, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap-dalam sekejap mata, gunung-gunung, yang berjarak puluhan ribu mil di sekelilingnya, telah rata dengan tanah. Namun raja dewa dan raja dewa di dalam benteng tidak siap, dan segera dihancurkan. Boom! Dalam suara mengguncang jiuk siau, jam primitif yang kacau jatuh di antara gunung dan sungai. Ribuan mil telah rata dengan tanah, ratusan istana yang dilindungi oleh susunan dewa juga telah hancur menjadi reruntuhan, meninggalkan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya enam ratus penguasa raja dewa masih dalam proses pelatihan dan pernapasan, terbunuh oleh pukulan yang tidak dapat dijelaskan, dan tidak ada tulang yang selamat. Ada ribuan master yang terluka. Untuk sesaat, seluruh benteng berada dalam kekacauan. Terima kasih telah menonton!